Dengan ini kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk memperjuangkan, untuk menyuarakan kegelisahan penderitaan kita yang kita rasakan selama ini ke kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih. Dan pandangannya terkait termendang nomor 8 tahun 2024. Stop pajakin rakyat dalam bentuk apapun. Kaum buruh sudah sangat menderita oleh kebijakan rejim Jokowi yang selalu menyengsarakan rakyat Indonesia. Terutama kaum buruh dan kelas pekerja. Silakan sekali lagi kawan-kawan dari MPK yang mewakili untuk menyampaikan orasinya. Waktu dan tempat saya persilakan sikatkan. Kita diberi ampun. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sampaikan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya. Kita kasih waktu satu jam setengah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat kawan-kawan. Ya, saya dari Federasi Buruh Karawang. Terima kasih atas waktu dan tepatnya. Yang terhormat aliansi Federasi Serikat yang tergabung dalam Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Yaitu KBME mengecam keras dan juga menolak keras PP No. 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang perdagangan dan impor di Indonesia. Karena pertama merugikan perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Indonesia. Kawan-kawan, wajib kalian tahu kawan-kawan. Banyak perusahaan yang ada di Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Yang bergerak di bidang tekstil melakukan penindakan PHK yang besar-besar kawan-kawan. Jumlahnya bukan 100 atau 200 sampai ribuan kawan-kawan. Yang kehilangan lahan pekerjaan, ladang penghasilannya. Karena apa? Karena peraturan yang dibuat oleh Bapak terhormat. Bapak Julki Beliasan, kawan-kawan. Yang merugikan khususnya bagi kawan-kawan kaum buruh yang bekerja di perusahaan tekstil. Pertama, perusahaan yang ada di gerobokan kawan-kawan. Perusahaan tekstil yang terlumayan besar yaitu SAI Aparil itu kawan-kawan. Bapak PHK 4.400 karyawan yang di PHK, kawan-kawan. Karena kenapa? Karena sistem perdagangan impor yang diperjual bebaskan. Hingga produk local kalah dengan produk-produk Cina yang diperjual bebaskan di dalam nanti, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan rela kehilangan pekerjaan yang begitu saja karena peraturan yang dibuat oleh Bapak Kemendagri kita, yaitu Bapak Julki Beliasan. Yang terhormat Bapak Julki Beliasan dari saya, saya dari Pederas Buruh, Kerawang, yang jauh-jauh, jauh-jauh, datang ke Jakarta. Tidak, entah bentar lagi ini ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Tolong, resi keju itu tentang PP nomor 28 tahun 2020-2024 yang mengatur tentang perdagangan bebas. Dan impor yang begitu semena-menanya masuk di kalangan produk-produk lokal dan bersaing mengacurkan produk-produk lokal di dalam negeri ini, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, siang hari ini saya dengan bangga dan hormat dengan kawan-kawan semua yang bergabung dalam Konferrasi Buruh Merdeka Indonesia, kawan-kawan. Kami hanya meminta hak-hak yang kalian rampas, yang kalian apa? Kalian hisap darahnya. Kami ini hanya rakyat kecil yang ingin berkehidupan cukup, bukan ingin lebih. Bukan ingin dibilang kata korupsi, kawan-kawan. Tolong, resi keju itu PP nomor 8 tentang perdagangan tekstil dan impor Cina yang masuk di dalam negeri ini. Bapak Julki Beliasan, yang terhormat, yang saya sayangi. Masih semangat, kawan-kawan. Kawan-kawan, saya ingin merasakan getaran-getaran perjuangan kalian, kawan-kawan. Jikalau saya berkata hidup buruh, kalian jawab dengan bangkit bergerak lawan tirani. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan semua yang datang di sini bukan karena perjuangannya untuk individu masing-masing, namun untuk kawan-kawan yang masih bekerja di dalam perusahaan, yang menitipkan nasib kepada kami, yang nolak kalau dia ajak aksi, seribu satu alasan kawan-kawan. Kami di sini mewakili kalian kawan-kawan, supaya apa yang kita upayakan dapat terwujud, segera dan diriduhi gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, ya Rabbul Alamin. Sekiranya, itu saja, mohon maaf. Bila ada kata salah dari saya pribadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata salah dari saya pribadi, selamat menikmati.